Halo, ikikan, hati-hati jalannya, ini soalnya ada licin, untungnya aku gak bisa jatuh di Minecraft But anyways, selamat datang lagi di map Elytra, dimana kita akan melewati dimensi yang besar dan mendapatkan item yang kecil Maka dari itu, sekaligus juga agar aku bisa meningkatkan kemampuanku dalam menggunakan Elytra, aku usah membutuhkan kemampuan itu Dan, kita akan langsung saja mulai daripada berlama-lama, ya enggak, oh tentu saja, kita akan mulai langsung Yaitu adalah Delta, hmm, basal Deltas, kok rasanya basal? Bisa memang begitu, dengan ada portal Nether di atasnya, tapi oke, mari kita mulai Menuju roket sini, wuh, oke, aku harus naik ke atas sedikit, biar dapat momentumnya, dan seperti ini Nah, pakai roket kayak gitu aja, sudah cukup Dan aku menghemat roket, bukankah itu indah, tentu saja Aku tidak perlu repot-repot Hmm, berputar sedikit, biar gak ketabrak Aku tidak suka tertabrak Wow, 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 untung aku punya satu cadangan roket, jadi aku bisa menggunakannya lagi Ternyata punya cadangan itu sangat indah, jadi kamu bisa mencoba lagi dan lagi Tidak perlu mengulang dari awal Meskipun Menambah sedikit waktu Dan sekarang, 47 detik, hampir 48 Uh, VR Wow Artifact selanjutnya adalah artif, sebuah VR Hmm, aku jadi pilih main VR Oh, sekarang soul sand Baiklah, dengan bayam soul sand ini, dengan isi penuh dengan, uh, tulang Tulangnya ada birch Tapi oke, mungkin itu karena tekstur warna dari si bone blocknya Ya sudah Nah, begitu kita akan turun perlahan-lahan di lingkaran ini, menuju ke kiri sini Oh, aku bisa naik ke atas ini, dan menuju ke bawah lagi Eh, harus ikut timingnya, hati-hati dengan timingnya Nabrak dan meninggal langsung seketika Uh, sebuah improvisasi yang bagus Kemarin saat aku mainin, sering mati, sekarang matinya baru sekali, bagus Ayo nak, kamu pasti bisa tidak mati berkali-kali Setidaknya mati sekali saja sudah cukup, agar Minimal tahu gitu, pet man yang harus dilewati Dan menuju ke bawah sini Menuju ke bawah, dan Pakai momentumnya turun naik ke atas lagi Nah, langsung turun ke bawah sini Setelah itu, pakai momentumnya lagi Menuju ke atas, dan Terbang lagi ke bawah Dan setelah itu, banting setir Bebelok kiri lagi Menuju ke atas, dan Sampailah di tujuan Dalam 40 detik Nice Sekarang yang terifat apa yang aku dapatkan? Helm? Hmm, helm, oke Sekarang adalah ship Ship rank Dimana sebuah tempat kapal yang hancur Dan terkarang Bisa bilang cukup kasian sih yang punya kapalnya Aku penasaran berapa budget yang mereka hilangkan karena kapalnya hancur Hep Harus turun dulu Nah, luncur ke sini Oh, ini Namanya cukup asik juga Eh Aduh, nabrak Padding mode Oh, aku sampai hemat banget Fireworknya Sisa 5 Dan aku Kelamaan Oke, 43 detik Masih yang bagus Oh, sebuah kamera Aku rasa Ya, itu kelihatannya kamera Handicam Selanjutnya Sebuah rumah Oh, dan aku di dalam rumah Aku kira aku di luar rumahnya Oke Sekarang adalah di sini Menuju ke bawah Dan Berputar Dengan hati-hati Parworknya jangan lupa dipakai Dan aku mau menembusi kaca Terdengar ilegal Tapi oh sudah Kaca lagi Dan menuju ke lingkaran sini Dan Naik ke sini Nanabrak Aku harus mulang Karena aku tidak bisa mendapatkan momentumnya kalau di situ Sini aku sekarang tahu cara muternya Dan muter begitu Naik ke sini Aduh Nanabrak lagi Oke Hati-hati Menambah 10 detik Tidak apa-apa Setidaknya jangan sampai aku mati lagi Untuk mengulangnya lagi Dan menuju ke roket Dan pakai roketnya Langsung menuju ke luar lagi Dan ke sini aku harus pergi Menuju lingkaran ini Dan Tidak sampai Oh, ya ampun Oke, aku pakai ini terlalu cepat berarti Set Putar Dan menuju ke bawah Lalu Langsung meluncur ke atas Oh, bagus Nggak ketabrak Sebuah improve yang baru Nah Balik ke sini Lalu Roket ke atas Aduh Nanabrak Mati Dan aku jatuh di situ Oke Dan ada subjek 3 Aku akan merindukanmu Lalu menuju roket ke atas Aduh Mati lagi Oke Kita coba lagi Aduh Hah Best juga Aku sampai troll fokus ya Aku lupa sampai mau ngomong apa Uh Sekarang ada apa ini Sebuah chip Iya, aku samsungkan terus sebuah chip Oke Nextnya adalah Ravin Oh Nonton Ravin Oke Sepertinya bakal susah ini Ini ada banyak banget Blok partikel yang menghalangi Sepertinya akan menjadi Sebuah tantangan yang cukup sulit Untuk dilakukan Tapi setidaknya Aku harus ingat Untuk mengomong Kayaknya aku kasihkan Fokus banget gitu Dengan Elitrain Pengujiannya Aduh Eh, sepid banget Bagaimana cara aku lewat di situ How do you believe that? Oh, lewat sini sebenarnya Oke Aku salah Aduh Wah, panik banget Wah, ngeselin Oke, aku harus hati-hati Di situ berarti aku harus Benar-benar cepat Dan mengerti Ke arah mana aku harus pergi Jadi bisa dibilang Cukup Merepotkan Nah, mungkin aku akan pakai Momentum santai saja Nah, begitu Setidaknya aku Menggunakan Sedikit tambahan waktu Hanya agar aku bisa mendapatkan Timingnya dengan tepat Dan Uh, aku nggak mati Nice Jadi biasanya kalau aku diam Itu langsung mati Tapi sudah Nice Sekarang Tato satu diri Kita dapat item Botol Pulau skyblock Di Dalam Gelas Oke Terakhir Adalah Perpustakaan Aku penasaran Ilmu apa yang disimpan Di dalam perpustakaan ini Seperti ada sesuatu hal yang menarik Yang bisa aku Racik-racik Tapi sepertinya Itu bukan tujuanku Karena tujuanku hanya untuk mencari Artifact yang ada di Dimensi ini Dimensi yang sangat besar Dan megah Tapi aku gagal terus Untuk naik ke lingkaran yang atas ini Bisa dibilang jadi sebuah kelemahanku juga Dalam menggunakan Elytra Karena seperti itu Khususan juga untuk Kunaik ke atas Tajam seperti begitu Dan mengatur timingnya Berarti Sudah jelas Aku tidak bisa Melewati Tantangan yang sempit Seperti lingkaran-lingkaran ini Karena mengatur timingnya pun Juga cukup susah Dan darahku sisa 1 Hz Dan lihat betapa hematnya Aku menggunakan Fireworknya Hingga 1 menit Timernya Artifact itu kenapa yang aku dapatkan Sebuah jam Kau ingin melihatku? Ya Kau menemukan sesuatu Atau mungkin kau menemukan sesuatu Dia sepertinya di dalam koma Dia terlalu serius Kau menemukan sesuatu Kau menemukan dia Tapi kami menurut dia Kau menurut dia Kau menurut dia Kau menurut dia tahu sesuatu Sebuah cerita yang Sebuah cerita yang Also Ada satu lagi Yang saya perlu beritahu Kau Kau menemukan dia Dia memiliki Ada sesuatu Kau menurut dia Kita pikir Itu mungkin Maschine Bagaimana Kau menurut dia Sebuah lagu yang cukup intens dan ternyata to be continued in rewind time. Hah, oke. Ya setidaknya itu cukup intens juga. Tapi untuk waktu 10 menit ini dalam rekordnya cukup pendek juga. Jadi asumsikan, aku sepertinya butuh sesuatu untuk memperbaiki kemampuanku. Jadi sedikit untuk ekstra durasinya, mari kita memainkan sedikit beberapa level yang ada di timenya ini. Dan by the way, untuk ngomongin ceritanya, intense juga. Aku berharap ada sequel selanjutnya dari ceritanya. Oke, mari kita lihat. Kemarin level apa saja yang kesusahan. Untuk forest sendiri masih cukup gampang, jadi aku akan skip. Main juga, ocean. Oke, mari kita coba ocean. Kemarin tuh, oh iya disini. Pertama roket langsung ke atas sini. Juk ke roket sini. Sedangkan berhati-hati. Aduh, nabrak. Kurang hati-hati lagi. Harus berhati-hati. Jangan sampai mengecewakan diri monaki. Ambilin disini untuk melakukan improvisasi. Dan lihatlah betapa hematnya aku menggunakan fireworknya. Seperti biasa. Aduh. Ah, tidak sempat. Oke, jadi aku harus hati-hati untuk tidak menabrak. Karena dengan menabrak itu menambah durasinya. Jadi aku ingin sekali, kalau bisa jangan sampai menabrak sekalipun. Karena itu bisa memberitahu berapa lama aku menyelesaikannya dengan murni. Tanpa nabrak-nabrak konyol. Aku harus berhati-hati. Oke, belum bertabrakan dan... Wuuuh, cakep banget. 32 detik. Nah, lihat ini. Semua improvisasi yang bagus. Semuanya minus. Berarti tandanya, aku menyelesaikan levelnya dengan improvisasi yang baik. Itu bagus, oke. Mushroom kemarin cukup baik. Aku perhatikan. Lush. Main susah. Jadi aku harus coba lagi. Kita akan langsung coba speedrun. Dan dengan cepat juga... Nyalakan levelnya. Jadi kalau bisa, gak santui sedikit. Tapi kalau bisa langsung rush mode. Jadi bener-bener mengejar waktu. Kalau bisa sampai, mendapatkan timer yang cepat. Dan berhati-hati. Gunakan timing yang tepat. Ah. Ah, tidak. Itu padahal sudah improve yang bagus. Pujuk ke bawah. Dengan cepat. Set. Naik ke atas. Turun lagi dengan cepat. Sampai timernya... Oh, jadi kelaman dong. Oke. Oh, ya ampun. Ternyata kelaman... Eh... Oh, apakah improve? Ih. 30 detik. Oh, semua improve yang bagus. Nice. Oke. Crimson. Crimson... Ya, aku punya masalah yang besar dalam Crimson. Apalagi di... Ruangan yang cukup sempit untuk dilewati. Di... Eh... Warpert... Apa itu namanya? Warpert Find-nya. Oh, bukan. Namanya Crimson Finds. Oke, oke. Mari kita coba lagi langsung. Aku harus berhati-hati. Eh, kelewat. Wah, kelewat. Kelewat. Oke. Bisa bilang cukup menjengel kan. Aku harus hati-hati lagi. Aduh. Crimson adalah satu-satunya level yang paling sulit bagiku. Sekaligus juga menjadi level terakhir. Karena aku udah tadi mati. Cus kelihatannya, ya. Nyok. Naik ke atas. Nabrak. Mati. Ulang. Mencoba lagi. Dan lagi. Nyuruh ke sini. Uh, dua detik lebih cepat. Nice. Harusnya. Kalau aku selesaikan levelnya ini dengan baik dan... Tidak nabrak. Aku bisa... Dapat new personal base. Dan dengan gitu aku harus hati-hati. Aduh. Kurang hati-hati. Oke. Aku melihat diriku mati di kiriku. Lalu ke sini. Langsung luncurin aja. Naik ke atas lagi. Menuju ke sini. Langsung tabrak ke kiri. Tabrak ke kiri lagi. Dan tabrak kanan. Setelah itu langsung tabrak naik. Nah, setelah ini. Nah, aku akan sedikit kelaman. Biar yang pastinya adalah aku bisa mengamankan posisinya. 37 detik. Lebih baik. Sampai minus 16 timernya. Oke. Aku masih punya waktu lagi untuk menyelesaikan satu level. Dan delta. Cukup gampang untukku. Jadi aku akan skip saja. Solsen kemarin itu. Solsen kemarin. Atau bukan. Ship 4 tadi. Oh, ini levelnya cukup ngerush. Oke. Mari kita tes dulu saja. Bisakah aku selesaikan ini dalam satu coba atau tidak? Kalau semua tidak, tidak apa-apa. Aku nge-framing. Aduh. Ya ampun. Aku langsung nge-front flip di situ. Lihatlah subjek pertama yang sangat. Oh, ya ampun. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Minecraftku nge-framing gini? Nah. Aku kembali. Mari kita coba lagi. Apakah nge-framing lagi atau tidak? Harusnya tidak. Nyoh. Let's go. Kita coba sekali untuk... ... Dan terakhir. Aduh, nabrak. Jangan sampai koko nyaman. Oh. Aku diam kelamaan. Oke. Nyos. Beluncur. Belok. Ayo. Aku nyum... Nyum lingkarannya terus. Oke. Kita coba lagi. Nol. Bisa? Oke. Sip. Bisa. Yay. New base. Ayo new base. Oke. Itu cukup konyol. Aku gagal. Ya ampun. Itu mengecewakan banget. Itu harusnya sudah bisa. Mari kita coba lagi. What? Sebenarnya aku sudah mulai mengerti gimana caranya untuk... ...memainkan momentumnya. Hap. Wuh. It's good base. My friend. I like it. I like it. Hap. Mari kita turun perlahan-lahan. Dan akhirnya... New base. 26 detik. Akhirnya. Huh. Setidaknya aku udah berhasil mendapatkan improvisasinya. Agar aku bisa mengerti... ...bagaimana caranya untuk memanfaatkan momentumnya. Dan melewati rintangannya. Karena ruangan sempit seperti begitu... ...cukup mematikan. Apalagi jika kamu berada di cave. Bukan gak begitu? Tentu saja. Dan bisa dibilang cukup untuk mengakhiri video hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Aku harap kalian menikmatinya. Sebagai tanda kalau kalian menikmatinya... ...selahkan memberikan like di bawah. Dan... ...gakain mencoba mapnya. Link ada di deskripsi untuk... ...mencoba mapnya. Dan terima kasih banyak juga untuk The Blue Man 003. Buat pakai mapnya. Dan juga bantuan dari Benjamin 874. Dan ya. Aku cukupin dulu aja buat hari ini. Dan seperti biasa... ...aku akan menunggu kalian yang menonton video... ...dan liveku yang selanjutnya. Dadah.